Baik, ini secara garis besar metode kajian fikih kontemporer yaitu bagaimana cara memberikan status hukum ini boleh atau tidak boleh terhadap persoalan-persoalan kekinian atau kontemporer itu ada dua, sebagaimana yang saya tulis di judul ini ada kalanya dengan proses ijtihad, ada kalanya dengan proses tadbik tadbik itu menerapkan hukum yang sudah ada pada persoalan kontemporer jadi persoalannya itu kontemporer tapi tidak memerlukan ijtihad penggalian hukum baru dari Quran dan Sunnah kalau ijtihad itu memang seorang ulama yang namanya Mustahid itu menggali menyimpulkan hukum yang baru, sama sekali baru dari Quran dan Hadis untuk memberikan hukum kepada persoalan-persoalan yang baru itu namanya istihad tapi kalau tadbik itu hanya aplikasi penerapan dari hukum yang sudah ada tidak ada proses penyimpulan hukum yang baru itu bedanya nah prosesnya ini atau metodenya ini saya atau mungkin saya berikan contoh-contoh dulu ya persoalan kontemporer artinya yang memang tidak ada prakteknya di jaman dulu tapi di jaman sekarang itu kemudian menjadi ada ada asuransi atau bahasa aratnya itu adalah ta'amin ada kooperasi atau sirkah ta'awuniyah, ada PT, sirkah musahamah termasuk kooperasi syariah 212 itu sirkah musahamah itu bentuknya ya ada zakat produktif, ada zakat profesi, ada franchise ada MLM, kartu kredit, kartu diskon, gadis syariah talangan haji, outsourcing dan sebagainya itu banyak sekali persoalan-persoalan kontemporer bagaimana persoalan kontemporer itu diselesaikan oleh para ulama yang pertama ini untuk persoalan-persoalan yang sama sekali baru itu dengan ijtihad nah itu ada tiga tahapan yang dilalui oleh ulama untuk bisa menjawab persoalan itu pertama adalah mempelajari fakta secara apa adanya, secara objektif bahasa arabnya itu yang kedua itu mempelajari nas atau teks baik itu teks Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan fakta nah yang ketiga itu adalah mengistimbat, menggali atau menyimpulkan hukum dari Quran dan Sunnah kemudian diterapkan pada fakta ya ini ada tiga tahapan itu sebagai contoh misalkan persoalan yang benar-benar baru ya yang belum pernah ada di zaman Nabi itu misalkan bayi tabung itu belum pernah ada karena selama dari dulu sampai sekarang dari dulu sampai sekarang proses reproduksi itu ya reproduksi yang alamiah melalui hubungan seksual suami istri bayi tabung itu baru ditemukan ya pada abad sekarang sebenarnya prinsipnya sama reproduksi tapi ya di luar rahim perempuan ya jadi sel telur diambil dari perempuan sel sperma dari suami kemudian dipertemukan di sebuah media di sawan petri atau petri disk ya atau yang oleh orang awam disebut dengan tabung itu media pertemuan antara sel telur dan sel sperma kemudian terjadi pembuahan di situ nah setelah menjadi janin ini ditanamkan ke rahim perempuan nah ini persoalan yang baru sama sekali bagaimana Islam menjawab persoalan ini maka pertama-tama seorang ulama mujtahid yang punya kemampuan menggali hukum dari Quran dan Sunnah itu itu yang pertama dia mempelajari fakta apa sih yang disebut dengan bayi tabung itu jadi dia mempelajari itu ya berarti menjadi ulama mujtahid itu ya berat karena dia harus mengerti proses reproduksi dia harus belajar ilmu kedokteran biologi minimal untuk fakta yang dia pelajari ya setelah dia paham proses reproduksi itu melalui bayi tabung seperti itu tadi ya baru dia mempelajari nas baik itu Quran atau hadis yang terkait dengan fakta nah ini yang berat karena harus mencoba mencari nah ternyata di dalam Al-Quran itu ada nas yang terkait dengan fakta bayi tabung nas mana ustadah ini saya tunjukkan ada nas Quran Quran Arab kontrol F saya cari kata kunci nah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 223 itu ada ayat yang bunyinya Nisa hukum harsul lakum faktu harsakum anna syitum nisa hukum istri-istri kamu harsul lakum itu seperti sawah tempat bercocok tanam lakum bagimu faktu harsakum maka datangilah sawahmu itu anna syitum bagaimana saja kamu kehendaki nah ayat ini ada hubungannya dengan proses tadi reproduksi jadi kalau suami mendatangi istrinya itu kata ayat ini anna syitum bagaimana saja kamu kehendaki nah termasuk bagaimana saja kamu kehendaki itu dalam bahasa aratnya anna syitum ini termasuk salah satu tekniknya itu adalah reproduksi bayi tabung jadi reproduksi bayi tabung itu bisa dibolehkan berdasarkan ayat ini surat al-baqor ayat 223 ini terjemahnya kita lihat yang terjemahnya ya dari departemen agama 223 nisa hukum harsulakum istri-istrimu itu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam faktu harsakum anna syitum jadi kata kuncinya itu pada kalimat ini anna syitum maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu anna syitum bagaimana saja kamu kehendaki dari kalimat anna syitum ini kalimat umum bagaimana saja caranya terserahkan musilahkan maka dari sini ulama menyimpulkan oh berarti boleh dengan teknik bayi tabung tapi syaratnya ada dua pertama sel telur dan sel sperma itu memang dari suami istri berarti kalau bukan suami istri tidak boleh hukumnya harang nah di negara-negara barat itu ada konsep yang namanya maaf bank sperma bank sperma itu bukan bank lalu isinya bukan uang tapi jadi itu semacam klinik tapi disitu menyimpan maaf sperma yang diawetkan dari orang-orang yang katanya itu berbibit unggul dokter tokoh itu ada sperma yang diawetkan disitu nah kalau di barat kalau perempuan ingin punya anak yang pintar dia tinggal masuk ke klinik milih saya mau punya anak yang cerdas seperti Einstein misalnya dia bisa minta itu